Intro Tim Basarnas Tanjung Balai Asahan dan BPBD Asahan langsung melakukan upaya pencarian setelah petugas mendapat laporan adanya warga yang hanyut. Pencarian korban dilakukan dengan menggunakan perahu karet menyusuri aliran sungai dan metode blender dengan harapan jasad ibu rumah tangga itu muncul di permukaan. Menurut Tim Sar, korban yang diketahui bernama Isaryani tenggelam terseret arus. Berdasarkan dari keterangan keluarga bahwa korban hilang terseret arus sungai Silo Kisaran, Asahan saat mencuci pakaian. Sejumlah warga yang ingin menolong kehilangan jejak korban yang pada saat itu langsung hanyut dan hilang tenggelam. Dari hasil pencarian hingga sore hari, upaya Tim Sar melakukan pencarian belum berhasil menemukan jasad korban. Sebelumnya pada tanggal 24 November 2020, kita terima informasi musibah pukul 10.40. Di mana pada tanggal 23 November 2020, pukul 16.45, terjadi musibah orang hanyut di Silo. Di mana korban terpeleset jatuh ke sungai dan pada saat itu anaknya meminta bantuan kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat datang dan korban sudah tidak diketemukan. Pada saat mencuci, kemudian terpeleset. Baik, untuk metode pencariannya, kita menurunkan dua perahu. Satu perahu ini kita fokuskan di TKP dengan memberikan ombak. Satu perahu lagi kita melakukan pengisiran ke bawah sejauh 5 km. Dari Asahan, Sumatera Utara, Deni Tambunan melaporkan. Terima kasih telah menonton!